Sebagian dana akan dipakai untuk beli gedung. Nah, salah satu core business kita kan call center. Jadi, maka kita beli gedung untuk ekspansi bagian call center kita untuk menampung sekitar 250 extra agent yang akan masuk di tahun 2019. Nah, kita juga akuisisi PT Sakti Makmur Pratama. Nah, dia memiliki satu unit ofis di Pancoran Lae Avenue. Dan PT ini akan kita gunakan untuk kembangin IT services seperti managed service dan outsourcing untuk perusahaan-perusahaan enterprise dan consulting. Dan semua developer R&D akan kita pusatkan di PT tersebut. Dan sisanya kita akan kembangin subsidiari kita. Ya, Anda katakan tadi ada mengakuisisi satu. Ya, dengan satu PT begitu ya. Berapa besar jumlah akuisisinya, Pak? Berapa total investasi untuk akuisisinya? Sebesar total dari nilai IPO sih Rp50 miliar. Dan untuk beli gedung sekitar Rp22 miliar. Dan untuk beli SMP sekitar Rp8 miliar. Dan sisanya akan kita pakai untuk working capital. Oke, untuk target perusahaan di tahun ini, apa saja, Pak, yang dikejar sebagai salah satu pengembangan dari masing-masing unit bisnis yang ada di JASNITA, Pak? Di JASNITA saat ini kita mensuplai layanan darurat 112 untuk pemerintah provinsi. Dan saat ini sudah mencapai 33 kota. Jadi kita akan terus garap sampai 100 kota di tahun ini. Nah, angle kedua kita akan investasi di smart city. Jadi smart city itu ada segmentasi command center, segmentasi IoT, Internet of Things, dan smart energy dan smart lighting. Dan ini sedang kita garap dengan beberapa provinsi sebagai case study. Kalau memang ini sukses, bisa kita roll out ke 100 kota sisanya yang kita sudah penetrate untuk layanan 112. Oke, apakah ada rencana untuk melakukan diversifikasi bisnis selanjutnya, Pak, untuk JASNITA? Sekaligus juga tadi Anda katakan bahwa akan ada smart city, apakah sudah ada kota-kota tujuan untuk JASNITA sendiri? Selain tadi ada case study, dan juga untuk case study lanjutan di 100 kota lainnya. Saat ini sudah masuk ke 33 kota untuk layanan darurat. Jadi ada beberapa provinsi yang bisa dibilang mau ikut inisiatif kita. Dan memang kebetulan tahun kemarin kita juga ikut inisiatif smart city, 100 smart city, dan salah satu sponsornya ya JASNITA. Oke, target perusahaan, Pak, di tahun ini? Seperti apa? Lampak bersihnya, kemudian juga apakah ada diversifikasi lagi untuk bisnis, kemudian pendapatan di tahun 2019 seperti apa, Pak, Kenard? Omsetnya kita target sekitar 170 miliar, dan bottom line-nya sekitar 10% sampai 15% dari top line. Terus kalau target perusahaan sih ya seperti yang saya sampaikan, Jadi kita, intinya kita target 100 kota yang kita harus penetrate untuk layanan smart city kita, dan juga untuk bisnis call-call, emergency call. Selain itu kita juga ada pegang beberapa segmentasi lain, terutama cloud communication, kita membantu empower perusahaan-perusahaan fintech peer-to-peer lending untuk collection desk-nya sama contact center solution-nya. Dan itu juga lumayan, lumayan ada traction. Baik, Pak, Kenard, terkait mengenai frekuensi, nah untuk kebutuhan smart city sendiri, apakah ada rencana JASNITA untuk meminta kembali atau mengajukan kembali permohonan untuk frekuensi ke Kominfo, Pak, sebagai planning ke depan bisnis dari JASNITA sendiri? Tidak. Tidak. Tidak sama sekali, Pak, Kenard? Tidak. Dari dulu pendapatan kita hampir bisa dibilang tidak ada dari frekuensi itu, jadi kita berasa sudah tidak perlu frekuensi lagi yang dari Kominfo.